Banyak jamaah juga asal Indonesia yang turut merasakan idul fitri ya di Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Ini dari Mas Awi. Ini jamaah dari mana ini ngomong-ngomong? Aduh dari Aceh ya. Gimana kemarin lebaran di sini Ibu? Iya. Masalah. Berarti puasannya udah hampir separuh di sini? Iya puasannya separuh 16 hari di sini. Berarti malam Lelai Kotor, Lelai Kotornya di sini. Ini lebarannya di sini. Kesannya gimana pu? Oh luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mas Awi. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Saat ini masih suasana lebaran hari raya idul fitri. Dan saya Mas Awi masih mengucapkan selamat hari lebaran. Binala'idin wa'lfa'idin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan di video kali ini saya akan mencari jamaah asal Indonesia ya. Saya bertanya-tanya bagaimana kesannya, pengalamannya ketika Ramadan dan lebaran di Tanah Suci Mekah Al-Mukarromah. Nah ini ya suasananya ya. Ini nuansa lebarannya masih terasa karena lampu yang ada di Abras Al-Bait itu masih nyala ya. Ini menunjukkan masih suasana lebaran dan suasana di kawasan Kota Mekah ini masih rame jamaah. Dan saya akan berbincang-bincang mencari narasumber untuk wawancara tentang bagaimana pengalaman, kesan ketika Ramadan dan lebaran di Kota Suci Mekah Al-Mukarromah. Nah kita nyari-nyari dulu. Insya Allah kita nanti akan ketemu ya. Karena disini tuh banyak jamaah asal Indonesia ya. Kalau ada jamaah Malaysia insya Allah akan wawancara dengan jamaah Malaysia ya. Insya Allah kita akan mencari jamaah seketemunya. Insya Allah. Nah ini ya sangat mudah ditemukan kok disini. Kita akan mencari jamaah asal Indonesia atau Malaysia. Ini suasananya masih rame ya. Ini suasana-suasana masih lebaran ya. Di Kota Suci Mekah. Suasana masih lebaran dan banyak jamaah yang masih tinggal disini ya. Banyak jamaah juga asal Indonesia yang turut merasakan idul fitri ya di Tanah Suci Mekah Al-Mukarromah ini. Nah ini. Ini belum ketemu. Sabar nanti saya pasti insya Allah lah saya yakin akan ketemu jamaah asal Indonesia. Nah ini ya. Suasananya kita nunggu jamaah asal Indonesia atau kita mencari ya. Jambil melihat bagaimana suasana di pertokoannya nih. Di sekitaran Masjidil Haram Mekah Al-Mukarromah. Sekaligus akan testimoni pengalaman kesan jamaah umroh ketika Ramadan dan Lebaran di Tanah Suci Mekah Al-Mukarromah. Nah ini hidupan itu kayaknya. Ini semakin banyak orang disini ya. Nah sepertinya disana itu ada tuh. Di seberang sana mungkin ada ya jamaah asal Indonesia. Karena disini banyak jamaah dari Bangladesh, dari India, dari Pakistan ya. Saya tidak bisa bahasa India ya. Tidak bisa bahasa Pakistan. Saya hanya bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Melayu lah. Nah ini di depan tuh, sepertinya ada itu. Dan ini sepertinya ada jamaah asal Indonesia ini. Saya akan menyapanya. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Assalamualaikum. Dari mana? Dari Mas Awi. Ini jamaah dari mana ini ngomong-ngomong? Dari Aceh. Aduh dari Aceh ya. Gimana kemarin Lebaran disini bu? Ya. Masalam. Sudah lama disini. Senang, senang bu. Senang. Gimana suasana Lebaran di Kota Suci Mekah? Lebih hebat disini. Lebih mantap disini. Lebih mantap disini. Kerasan disini bu. Kerasan. Ya udah, gak usah pulang kalau gitu. Gimana poris aja? Hotelnya dimana ini bu? Hah? Hotelnya dimana? Oh, ini yang di atas sini. Aduh. Sholatnya disini aja ya? Tidak, tapi gak sumpah. Oh, iya gak apa-apa. Yang penting masih di Tanah Haram. Pahalanya masih 100 ribu juga. Insya Allah. Insya Allah. Puasa satu bulan disini? Tidak, kurang sikit. Kurang sikit, ya. Tapi berarti masih dapat malam Lai Latul Qadar disini? Iya, malam. Malam 27 masih disini? Iya. Alhamdulillah. Ini bersama Mas Awi. Nanti masuk Youtubenya Mas Awi gak apa-apa ya? Iya. Aduh. Senangnya ibu-ibu. Saya tinggal disini bu. Iya. Asalnya dari Jawa saya. Jawa mana? Jawa Timur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian disini? Tinggal disini bu. Belum kalin. Sudah. Sudah, tapi istrinya di Indonesia. Iya, Pak. Insya Allah nanti. Insya Allah. Jauhnya di tinggalnya istri. Ada, ibunya ini. Ibunya ini pintar ngodain Mas Awi ini. Katanya istrinya seru membawa kesini katanya. Aduh. Aduh, pokoknya pada intinya kesannya senang bu ya. Senang. Suasana lebaran disini. Kemarin sholat Itul Fitri dimana? Disini. Sholat Itul Fitri dimana? Disini. Dapet tempat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, aduh. Pak yang paling jauh. Dapet asal. Aduh. Jadi senang saya ngobrol dengan jamaah asal aja ini. Lalu cari-cari yang tinggin. Cari-cari yang tinggin. Saya mau tanya-tanya gimana tentang cuaca kota Mekah. Gimana? Panas, dingin, atau sejuk. Tengok ya. Sedang, sedang. Ada berbeda sama yang kita tinggalkan. Oh, sama ya. Gak ada bedanya yang di Indonesia ya. Puasaan. Terus gimana makan-makannya di hotel? Makannya di hotel pun sama. Masakan Indonesia ada ya? Ada sama. Alhamdulillah. Puasannya juga lancar kemarin? Lancar. Alhamdulillah. Masih ada lepas. Silahkan duduk, bu. Terus sudah umproh berapa kali? Baru sekali, nak bu. Baru sekali, gak apa-apa. Nanti umproh lagi. Nanti bisa umproh lagi. Sekarang agak long, gak? Oh, Allah. Amin, amin. Saya doain mudah-mudahan. Nanti lancar selamat sampai Indonesia. Umprohnya diterima oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti juga dipermudah oleh Allah. Bisa kunjung lagi di sini. Melaksanakan ibadah haji. Nanti bisa ketemu lagi dengan Mas Awi. Amin. Ya Rabbil Alamin. Nanti telpon sama cucu-cucunya. Silahkan tengok. Youtube-nya Mas Awi. Iya. Di Youtube. Di internet. Asal loh. Senengnya ini jamaah asal dari? Anak apa, nak? Anak berapa? Anak tiga. Istri baru satu, bu. Memang istri itu satu. Jangan banyak istri. Jika satu saja cukup itu. Eh berguruh, bu. Aduh, jamaah dari Aceh ini. Nanti udah ke Madinah belum? Sudah. Oh, berarti nanti tinggal tunggu pulang ya. Nah, insya Allah. Jadi kota Mekah udaranya sejuk, bu ya. Anginnya semilir, kayak gini ya. Makanya betah di sini, bu ya. Apalagi ibadah di sini pahalanya gede. Kalau sholat di sini tuh dilipat gandakan seratus ribu dibandingkan sholat masjid-masjid biasa. Apalagi sedekah dan lain sebagainya di sini juga dilipat gandakan. Insya Allah. Ada yang dari Jawa enggak? Ya, dari masjid tadi banyak. Oh, berarti enggak ada yang bisa bahasa Jawa ya? Enggak. Aduh. Jeningan bisa? Enggak bisa. Loh, kok bisa jeningan? Enggak bisa, jeningan di. Apa suami yang Jawa? Oh, suami yang Jawa. Oh, ya. Dari Mas Awi. Dari mana kok? Saya tinggal di sini. Udah lama? Udah. Kenapa, Pak? Ini bapaknya. Aduh, ini bapaknya dari Aceh juga nih ya. Aduh, bapak gimana? Ramadan di sini, lebaran di sini. Senang gimana perasaannya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang Pak ya. Ramadan di sini, Masya Allah. Ini termasuk orang-orang yang beruntung ya. Pilihan oleh Allah, tamu Allah di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah. Betulnya di sini, Pak ya? Iya. Waduh. Ayo, silahkan, silahkan, Bu. Saya dari Mas Awi. Ya, YouTuber Mekah di sini, tinggal di sini, Pak. Sudah berapa? Sudah 12-an tahun. Kaget, Pak. Ayo, Alhamdulillah. Gimana dengan Bu, nanti bisa dilihat di Youtubenya, Mas. Ayo, bapaknya, Masya Allah. Pulang kapan, Pak? Ini, Pak. Jum'at, Masya Allah. Berarti masih tersisa beberapa hari, dan nanti bisa umrah beberapa hari. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak, Pak. Aduh. Apa, gimana, gimana? Ada orang kesajian di sini. Oh, gitu? Iya. Saya cari, ada pada, Pak. Alamat hotelnya, nggak tahu. Nggak tahu, ya? Dan juga orang-orang. Itu kami di rumah. Iya, iya. Itu harus jelas alamat hotelnya, nomor kamarnya. Di rumah sini, ya? Di rumah kamarnya. Oh, darah sana. Iya, iya, iya. Harus jelas, Pak, hotelnya apa, gitu. Aduh, terima kasih banyak, Pak. Ini dari Masaim, nanti masuk Youtubenya, Masaim, nggak apa-apa, Pak, ya? Mudah-mudahan nanti lancar selama sampai Indonesia, umrahnya diterima oleh Allah SWT. Dan dipermudah lagi oleh Allah. Bisa kunjung lagi melaksanakan ibadah. Iya, 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 iya. Haji, amin. Inilah suasana berhotelan. Salah satu jamaah yang beruntung. Bisa malam lelatul kodaran di Kota Suci Mekah. Bisa idul fitri di sini. Dan kesannya apa? Mereka senang dan bahagia. Aduh, ini juga jamaah dari Indonesia ini, Masaim, nyantai. Assalamualaikum, Bu. Jamaah dari mana, Bu? Indonesia, Lombok. Dari, bernambik kabar? Ternyata dari Lombok ini, ya. Lombok, Mas, dari mana? Saya tinggal di sini, Bu. Dari Mas Awi. Iya, tinggal di sini. Nanti bisa ditengok di Youtubenya Mas Awi, ya. Oh, Mas Awi, saya sering lihat itu, ya. Iya, iya, iya. Sering lihat, katanya ibunya. Baru sadar, sering lihat videonya Mas Awi, ternyata. Mas Awi sama itu, Mikil Bicara. Eh, Mikil Bicara. Oh, iya, iya, iya. Saya mau tanya, Bu. Ibu, sudah berapa hari di Kota Suci Mekah? Sudah, 17 hari. Ya Allah, berarti puasannya sudah hampir separoh di sini? Ya, puasannya separoh, 16 hari di sini. Berarti Malam Melayu Kotor, Malam Melayu Kotornya di sini, lebarannya di sini. Iya. Kesannya gimana, Bu? Oh, luar biasa, enak. Luar biasa, ya. Aduh, seneng, Bu, ya. Iya, enggak. Bahagia, Masya Allah. Masya Allah, Tafak Rakyat. Jadi, saya juga ikut seneng melihat jamaah asal Indonesia yang bisa merasakan Idul Fitri, Ramadan, Malam Melayu Kotor. Masya Allah, luar biasa. Ini salah satu jamaah dari Banja Negara, jamaah dari Lombok. Ini, walaupun ini sholatnya di sini, enggak apa-apa, Bu. Pahlanya tetap sama. Sama 100 ribu derajat, karena di sini masuk tanah. Ini ke Alhamdulillah, saya ketemu sama Sambelan. Iya, Alhamdulillah. Gimana perasaannya ketemu dengan Mas Awi, Bu? Oh, ya, seneng. Aduh, biasanya nonton di Youtubenya ini, lihat langsung. Kenyataan ini langsung. Ini secara, Bu. Ini yang saya cari itu Umi Gerbi, dia ketemu. Namanya siapa, Ibu? Halifah. Halifah, Masya Allah. Mungkin bisa didoain penonton saya, mudah-mudahan bisa. Iya, Insya Allah. Bisa umrah dan haji. Amin, Amin. Mudah-mudahan. Jadi Ibu ini juga ikut berdoa para penonton Youtubenya Mas Awi. Iya, doanya kan kayak gitu. Mudah-mudahan. Mudah oleh Allah bisa berkunjung ke Tanah Sejimkah. Berkali-kali ke sini. Melaksanakan Ibu Haji, Ibadah Haji dan Umrah. Aduh, salah satu jamaah dari Lombok dan dari Banjar Negara yang merasakan bagaimana indahnya Ramadhan dan indahnya Idul Fitri di Tanah Suci. Walaupun jauh dari keluarga tetap bahagia, Bu. Tetap senang ya. Senang. Cuma nggak ajak ketupat. Ini permasalahan ini bukan permasalahannya Ibu saja. Saya udah 12 tahun di sini masih merasakan permasalahan itu. Jadi kesulitan mencari makanan Indonesia, Bu. Apalagi Ramadhan. Terpaksa Mas Awi masak sendiri. Catering nggak ditutup, Pak. Oh Allah, cateringnya malah ditutup lebaran karena banyak yang hidup. Jadi masalahnya teman di situ, Pak. Lebaran nggak ada ketupat juga. Itu sama, Bu. Di sini memang sulit nyari restoran Indonesia. Jadi masakan Indonesia di sini pun nggak sama. Ada bau-bau Arab juga. Salah satu jamaat dari Banjarnegara, dari Aceh, dan dari Lombok NTB ya. Yang Mas Awi mencoba untuk testimoni bagaimana pengalaman puasa, pengalaman idul fitri, pengalaman kiamulel, kelengalaman, lama-lama lelkadur, laylatul kodar di Kota Suci Mekah. Mereka rata-rata dia sangat merasakan senang ketika berada di Kota Suci Mekah. Walaupun jauh dari keluarga, walaupun menu-menu makanan di sini agak sulit mencari ya. Restoran Indonesia akan tetapi mereka terobati dengan bisa merasakan nekmatnya sholat malam laylatul kodar, sholat piyamulel, sholat tahajud, sholat perawah di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Dan ini suasananya ya. Ini setelah sholat hari raya, maaf, ini suasananya setelah hari raya idul fitri di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Dan sekian tangan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan ulasan manfaat para pemerintah semuanya. Dan jangan lupa apabila kalian suka tangan-tangani, silahkan share ke media sosial seperti Bersibuasa dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melaporkan dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah.